Shalom, Shalom, kita akan berdoa Tuhan aku bersyukur buat satu kesempatan, satu izin, satu perkenan kami boleh mencari Tuhan karena kami percaya ketika seperti ini kami lakukan maka pernikahan dan hubungan kami akan diperbaiki oleh Tuhan ekonomi kami akan diberkati bahkan segala penyakit kami akan dicabut oleh Tuhan biar kota ini tahu dan bangsa ini sadar Yesus itu sungguh ada buat kami layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar biarlah yang kami bicarakan hanya menyenangkan hati Tuhan yang siap diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan oke selamat pagi, shalom saudara hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan hal yang baik dan salam hormat kalau ada teman sejawat ya, alikisi atau dokter yang hadir dari ini hari ini kita akan belajar tentang, ini buku terbaru saya, healthy eating empat bulan lagi baru ada di Gramedia seperti biasanya, nanti saudara belajar aja ya, youtubenya nanti ada beli empat bulan lagi di Gramedia jangan beli di online ya, karena banyak yang palsu seperti biasanya, ini untuk anda pokoknya kalau ada buku baru dia pasti dapat saudara ya biar dia sehat maksudnya maksimal brother, begitu ya karena ini teman saya fitness ya oke, saudara ada satu hubungan yang menarik di dalam verman Tuhan yaitu membahas soal hubungan antar semuanya unity, kesatuan setan paling gak suka sama unity sama kesatuan saudara tahu yang dirusak itu hubungan istri dan suami yang pertama kali di dalam kejadian sehingga hawa mulai gak memikirkan satu hubungan dengan Tuhan dan ketika orang hubungan dengan Tuhan tidak baik maka dengan suami pun tidak baik ini paling penting ketika ada seorang anak bisa berbahasa roh tapi pulang dia bentak-bentak orang tua berarti hubungannya gak baik dengan Tuhan jadi ingat saya ngomong sama anak saya kalau kamu mau cari pacar tandanya bukan tambah cinta Tuhan cinta ke gereja maksudnya apa begini dia bisa cinta gereja, cinta Tuhan kalau pacarnya di gereja bukan itu tandanya ketika dia dari Tuhan pasti tambah cinta orang tua yang mengerti katakan amin kalau mau ngetes itu hubungan antara kita kalau kau dengan Tuhan baik pasti hubunganmu dengan manusia tidak bermasalah saya lihat teman-teman yang bermasalah dengan temannya manusia, suaminya, istrinya, mertua pasti bermasalah dengan Tuhan karena itu satu hubungannya harus dibahas dengan baik cuma karena saya jawatannya kesehatan saya akan bahas itu bagaimana Anda bisa mengasih suamimu kalau kamu stroke hubungan baik bagaimana kau bisa bicara kalau kamu sakit gigi seperti awal untuk merusak hubungan itu hawa tidak dirayu untuk mukul tapi dia dirayu dengan apa salah makan karena itu hari ini dia akan membahas bahwa ketika kamu salah makan semuanya berantakan kamu cinta sama Tuhan hubunganmu baik relansipmu baik kau ingin baca verman Tuhan enggak bisa kalau kamu katarak waktu kamu dilarang baca verman kamu enggak mau terlalu cinta Tuhan tapi kau bisa dirayu makan telur setengah matang karena omfom kuit dalam telur setengah matang bikin katarak kenapa saya belum katarak pastor walaupun saya makan telur setengah matang sabar saya kan sering ngomong saudara semua indah pada sabar mesti sabar ya yang baik juga sabar yang buruk pasti sabar ada satu season-season dalam hidupmu yang membuat hubunganmu bisa diperbaiki oleh Tuhan satu hal kalau engkau mau memperbaiki satu hubungan pernikahan ekonomi dengan apapun kau butuh Tuhan Yesus yang mengerti katakan amin karena tanpa Tuhan Yesus sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota ingat karena ide kesatuan itu dari Tuhan kau harus minta tolong Tuhan oke saudara ya saudara siap diberkati Tuhan ini waktunya enggak terlalu banyak tapi saya kok digerakkan Tuhan untuk menjelaskan jadi agak cepat saudara mesti konsentrasi ya abis ini video akan di setel agak lama sih 7 menit tapi bagi saya itu penting banget saudara bergereja di tempat yang benar yang mengerti katakan amin saya kenal Pastor Irwan ini cukup lama dari dia penyanyi sorry ya guru jadi pasien saya keluarganya sampai sekarang diurapi Tuhan bantapu tangan buat Tuhan satu ketika saya mendoakan orang uste porosis stadium 3 saya enggak percaya kesembuhan karena saya orang saintis tulang rusak enggak ada obatnya saya minta jus juga enggak bisa karena telap enggak bisa kalau ganti oli lagi kalau sudah turun mesin walaupun kau janji saya janji mau ganti oli rutin enggak bisa kalau sudah turun mesin kalau kau sudah cuci darah tulangmu uste porosis enggak ada jus yang bisa berbagi dalam hidupmu dan kami mempelajari itu dengan biaya ratusan juta untuk mengerti dan memarahi saudara dan menghakimi saudara itulah teknisi tapi kecuali kau kenal pencipta maka kau dapat barang yang baru yang mengerti katakan amin lalu dia pergi ke Malaysia cek ternyata dia Malaysia bilang tulangmu salah ini bukan uste porosis stadium 3 senang sakam hati toh wih puji Tuhan enggak maksud saya ini stadium 4 malah ingat ketika kau cari satu pertolongan dengan orang pandai dia hanya lebih pandai untuk menunjukkan kelemahanmu dia hanya lebih pandai untuk menunjukkan kekuranganmu kalau kau kurang 100 juta pergi ke accounting public terkenal dia bilang enggak kamu kurang 1 M jadi kau harus minta tolong Tuhan mau tepuk tanganmu Tuhan Yesus lalu saya bilang gini aja deh saya di Surabaya kamu di Penang taruh tanganmu di tulangmu terus Tuhan kasih saya hikmat ngapain minta barang bekas kalau Bapakmu ini pencipta tulang pegang dalam nama Yesus tulang baru terus yang Malaysia enggak percaya mesti foto ulang di foto ulang habis ini harus di operasi kalau enggak lumpuh mendadak ketika di foto dibuka saudara dokternya bilang gini yang di Penang itu are you Christian? kamu anaknya Yesus? mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? di foto itu kan orangnya umur 38 38 tulangnya itu tulang anak SMP tulang baru ciptaan baru saudara dalam Tuhan ada ciptaan baru nah saya kan doakan anaknya ini jadi-jadi Rami 1 Semarang singkat cerita kemarin Bapaknya datang Bapaknya datang terus saya ini kaget Om ceri katanya oh anak saya sembuh ya? iya Om katanya anaknya mau didoakan enggak usah maksudnya apa? katanya Om enggak saya cuma mau cerita jadi tulang saya ini sembuh saya ini pergi ke Geraja Chris Cathedral saya ketemu Pastor Irwan lupa dong nah ini saya cerita kita lihat videonya sekarang coba ya jadi Bapaknya ini sembuh ketika Pastor Irwan mendoakan mau tepuk tangan buat Tuhan dulu nah ini Pastor Irwan enggak tahu loh ini ini benar-benar surprise buat dia biar dia semangat melayani Tuhan karena Tuhan mengurapi dia karena sorry ya kalau 10 sembuh yang 1 itu kembali cuma 1 tapi saya dikasih tahu Tuhan kalau 1 kembali sebenarnya 9 sudah sembuh oke saudara oke kita lihat agak cepat ya siya loh saya Yohanes Sunardi seperti biasanya memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat tapi kali ini saya tidak sedang di studio saya sedang di Semarang ya tempatnya di keluarga Yohanes Zandoyo ini adalah Bapak Mertua dari Pak Yohanes Zandoyo dan namanya siapa Leo Sampasso jadi Leo gitu kita panggil ya saya akan menceritakan seperti biasanya kehebatan Tuhan kita karena kita menyembah pencipta maka organ kita bukan sembuh tapi menjadi baru ceritanya begini jadi saat ketika ini um Leo pergi dari di di Rukotok ke Jakarta dan biasa beribadah di satu ibadah satu rumah ibadah dan disitu dia berjumpa dengan Yesus setelah tahun berjumpaan dengan Raja Yesus itu merubah semuanya bahkan bukan hanya hati dan jiwa tapi organ-organnya disembuhkan Tuhan dan saat itu dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mungkin Anda juga kenal namanya Pastor Irwan Alexander ya syukur ceritanya gimana nih waktu itu gimana waktu itu pasti ibadah hari minggu jam 8 jam 8 pagi kita seperti biasanya memang benar-benar sekali saya memang katolik tapi kalau ibadah di ibadah di secara ini ya ibadah di ibadah di ibadah di ibadah di ibadah di pas yang memimpin ibadah itu Pastor Irwan Alexander saya merasa sakit lututnya itu lagi luar biasa karena saya punya lutut ini ada masalah sekali jadi lutut saya itu membengkak jadi kelebihan cairan jadi beliau ini mungkin melewat tindakan medis harus diambil cairan yang gitu ya setiap itu menghabiskan uang jutaan ya dan itu setiap 2 bulan diambil ya kalau tidak diambil sakit sekali dan bengkak sangat mengganggu sekali setelah diambil memang kita harus lebih ringan ya harus bed rest jadi itu lebih baik di satu saat itu ceritanya Pastor Irwan lagi habis berkotbah lalu mengadakan artakol siapa yang mau doa seperti itu ya bayangin om itu enggak kesakitan dari menuju sampai ke depan aja kalau kita mengingat itu betul-betul merasakan gajah yang luar biasa saya untuk menuju ke pemimbar 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 aja itu sakit bisa di pause saudara jangan bayangkan itu gereja-gereja katedral besar sekali saudara sini sini hoki mungkin lebih lagi belakangnya hoki sana ke panggungnya maksud saya dia itu kakinya bengkak endema itu gerak aduh gitu dikasih selimut aja wow gitu bengkak besar begini dan itu harus disedot sekalinya 4 juta dan 5 tahun tiap 2 bulan jadi dia dateng aja sebenarnya udah enggak tapi hari itu dia ingin dateng kesakitan dia orang katolik ibadah disitu digerakkan Tuhan datang kesitu lalu dia untuk jalan ke depan aja saudara bisa bayangkan enggak seperti permohon perdana dia bahasa Surabaya berangkang mau ngesot gitu jadi benar-benar enggak tahan sakitnya jadi anda jangan bayangkan dari situ kesini sakit dan mujizatnya nanti gini itu kan ribuan itu yang dateng nah bagaimana bisa ketemu Pastor Iwan di depan karena pasti Pastor kayak begini ini kan doakan di depan yang di belakang pendoa-pendoa lainnya jadi jangan harap yang di belakang kadang-kadang bisa bertemu dengan yang pembicara di depan ribuan yang maju 500 aja sudah sulit saudara dan nanti ada cerita khusus Pastor Iwan ini lari ke belakang ini agak anehnya disana sih ya mungkin dia lupa karena dia ini dia ini Pak Pos gak pernah tahu isinya kayak saya saya doain lupa saudara kemana ada orang Pak saya terima kasih Pak hamil maksudmu apa Bapak Bapak mesti Bapak dua tahun yang lalu bilang bahwa kamu pasti ada anak mandul 18 tahun saya lupa saudara karena kita gak boleh ingat supaya kita gak ada kesombongan hanya Tuhan yang dimuliakan amin dan ini saya teruskan oke oke diteruskan paksa karena Anda tahu karena Anda tahu biasanya altacol itu yang doakan ada kembalanya pendeta juga ada pedo-pedoan lain kadang-kadang kan belum tentu bisa didoakan sama pembicaranya langsung ya tapi bagaimana kok sampai Pastor Iwan Alexander bisa bertemu dengan Anda paling belakang itu sangat unik sekali kalau diceritakan kalau saya cerita gitu masih mengenang begitu saya merasa gak kuat itu memang begitu indahnya perjumpaan saya dengan Tuhan lewat Pastor Iwan waktu itu Pastor Iwan sedang mendoakan seorang itu tiba-tiba dari jarak jauh dia langsung lari bukan lari dia jalan melewati berapa berapa baris ada 4 baris saya di paling belakang langsung di tempat saya saya di dalam hati ya Tuhan terima kasih sekali saya tidak menunjukkan apa-apa kok Pastor Iwan langsung di tempat saya terus dia langsung menyapa Bapak sakit Bapak begini Pastor saya gak bisa jalan sakit sekali dari buat saya Bapak percaya Yesus percaya Bapak percaya akan disembuhkan saya percaya Pastor saat itu juga menumpangkan tangan dia mendoakan terus doa terus doa terus doa saya bisanya hanya tutup mata sama menangis terharu gitu ya terharu sudah gitu selesai Bapak sudah didoakan sekarang Bapak masih sakit masih masih sakit sekali terus dia tepuk-tepuk kaki saya dua-duanya sampai 4 kali waktu itu masih merasa sakit tapi sakitnya luar biasa sakit Pak sakit sekarang jalan di tempat saya mau masih ragu-ragu aku ragu sekali apa saya masih bisa jalan di tempat tadi saya juga sakit sekali saya jalan di tempat bisa-bisa-bisa-bisa lari kecil-kecil lari-lari kecil terus-terus terus-terus sekarang yang paling lucu sekali saya hormat sekali sama Pak Sriwan Pak Sriwan meninggalkan yang lain-lain dia doa terus-terus itu Yesus Um jadi Yesus mau ketemu sama Um Pastor Irwannya peka begitu saja ya jadi dengan kepekaannya beliau dia bisa dipakai Tuhan sampai seperti itu jadi sampai lari itu Um ya jadi total sembuh dan yang penting sekarang saya mau tanya sekarang bagaimana? sekarang udah kecil 3-5 tahun bisa jalan-jalan ya bisa pergi melihat anak-anak bisa naik tangga kepenak kenapa kepenakan? ah beli dari buah karto kepenak itu jadi lebih baik begitu ya beliau dalam 4 tahun 5 tahun ini kemarin diatur Tuhan berjumpa dengan saya dan menceritakan kehebatan Tuhan yang melalui Pastor Irwan Alexander Pastor Irwan good luck God bless you bisa mengucapkan sesuatu Pak Pastor Irwan terima kasih Pastor Irwan sampai ketemu kami juga kemarin ibadah di sempat ketemu ya sempat ketemu mau cerita gak bisa tapi Tuhan gak bisa dilahalangin akhirnya ketemu saya Yonus Unardi dan bisa menceritakan seperti ini saya harapkan semua jemaat percaya Yesus gak pernah lupa pertolonganmu bukan dari kami pertolonganmu bukan dari tenaga kesehatan tapi pertolonganmu dari pencipta tulang kalau kok saya kepada Tuhan oke saudara diberkati Tuhan jadi ini kemarin tuh terakhir Anda ke sana ke Kristi Hatta Terakhir dia mau cari Anda tapi dari jauh sama saja gak bisa karena habis kontra langsung hilang maksudnya banyak saudara kan pastormu ini ganteng jadi banyak yang mau selfie jadi dia diamankan begitu toh dia aduh aku mau terima kasih aja kok gak bisa sih tapi Tuhan gak pernah salah saudara dia ketemu saya dan saya cerita Pastor Yonus dia di bawah kerta dia ngejar saya ke Semarang hanya karena ngejar saya terus Pastor mau kemana minggu saya mau kotba kotba dimana di Pastor Yonus wah get ya terus dia cerita dan saya percaya ini bukan kebetulan karena yang mau disampaikan Tuhan adalah bukan masalah kehebatan beliau dipakai tapi kepekaan itu tadi satu hubungan yang baik membuat kau peka satu hubungan yang baik membuat kau mengerti saya panggil istri saya mega dia nge sayang dia nge saya godain dud dia nge saudara kadang-kadang saya gak manggil saya bilang aduh dia ngejar ada apa-apa jadi kalau ada pengajar yang bilang harus namanya ini gak boleh nama Allah gak boleh nama ini saya pertanyakan hubunganmu bagaimana karena Tuhan bilang kamu sedih saja gak manggil sedih saja remuk hatimu kalau relansi mu baik dia datang buat kamu mau tepuk tangan buat Tuhan ini yang paling penting dia sudah kasih contoh kau harus mengendului hubungan jadi hubungan kau gak bisa menunggu dia datang dulu ke bumi supaya kau punya hubungan dengan dia kalau kau mau hubunganmu baik dengan mertua kau harus menghubungi dia dulu anak-anak kalau kau mau hubungan baik dengan papamu kau harus menyapa papamu begitu pula dengan papa saudara diberkati Tuhan saya akan gak cepat 26 menit ini saudara belajar cepat saya akan belajar soal optimum health yang kedua jadi judul aslinya kalau kita kuliah saya minta powerpoint saya functional food aslinya oke ya jadi untuk sebesar optimum saudara butuh vitamin dan mineral katakan vitamin katakan mineral vitamin ini membuat mata melihat vitamin membuat telinga mendengar vitamin membuat bisa bicara fungsinya berjalan mineral menyusun vitamin contoh waktu Tuhan bilang sama Adam makanlah semua buah dalam taman ini Adam bilang kenapa? karena ada vitamin C Adam kalau vitamin C kan jeruk sudah ada beda C Tuhan naruh C di dalam jeruk sebelahnya zinc maka jeruk itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh lalu orang salah ngerti makan jeruk tetap syariawan ternyata C kalau sebelahnya ribu flavin di cabai baru mencegah syariawan lalu Tuhan tanya melon juga kenapa Tuhan? karena C di melon sebelahnya kalium buat jantungmu jadi saya akan menjelaskan bahwa mineral membuat zinc membuat C jadi untuk jantung magnesium ketemu dengan B6 supaya syaraf tidak pernah kram seperti itu kurang lebih ya hari ini kita akan belajar itu supaya optimum mau tepuk tangan tidak bisa karena kram ini bisa berarti tidak ada yang kram mau tepuk tangan asam urat kan repot jadi hari ini mau optimum supaya hubunganmu baik dengan Tuhan ternyata semua harus dengan tubuh karena itu Paulus yang sering mengajar roh berubah total dia bilang apa? persembahkan tubuhmu karena dia tahu waktu dia sama silas dilepaskan sama Tuhan kondisinya rantai pecah tapi kakinya nyeret ketika dia kotbah dia ditolak orang lalu dia nulis begini di satu tesalon ikan aku akan melatih tubuhku dengan sempurna supaya saat menyampaikan injin aku gak ditolak ngerti saudara ya? jadi optimum itu penting banget maksimal ini gambarnya buah jadi ingat sumbernya vitamin dan mineral pasti buah katakan sebelahmu pasti buah kalau ada hoax hati isinya zat besi itu tidak salah tapi gak benar karena Tuhan melarang anda makan jeruan yang setuju katakan amin amin muka enak yang setuju katakan amin ada yang tidak salah ada yang benar yang tidak salah belum tentu benar yang benar pasti tidak salah verman Tuhan itu kebenaran jadi dia memerdekakan saudara mendidik saudara membuat hubungan menjadi lebih baik oke ya katakan lagi sebelahmu sumbernya buah oke buahnya apa gak usah dihafalin ini isinya semua vitamin C sampingnya beda-beda yang anggur merah pasti sebelahnya refestratrol untuk buka sempatan stroke yang semangka untuk anti gram jadi kalau mau fitness jangan makan pisang karena pisang untuk kardio untuk tenis kalau anda mau melangsingkan badan makan pisang gak bisa turun beratnya jadi dia anti gram untuk menaikkan berat badan ini untuk bodybuilding banyak perempuan salah mau langsing makan pisang dia kaget kok tanganku kayak goliat begini ya nah itu ya tapi nanti malam saya akan jelaskan tajam banget nanti malam tentang heavenly diet itu bagus banget saya akan jelaskan sejarahnya yang kedua tentang protein jadi kalau saudara mau belajar bisa gak pulang belajar kalau enggak mungkin anda bisa beli rekaman yang kedua tentang protein tentang building something oke next ini desertasi saya S3 saya seperti dulu saya pernah jelaskan kita akan membahas yang awal dulu ya tentang kejadian oke next coba sebelumnya coba sebelumnya nah ini kita akan belajar Paulus ini ini pemain memang pemain tapi dia itu anak ambatuan filmnya Rasul Paulus gak boleh masuk sini gak tahu kenapa terlalu menguatkan iman mungkin ya biasanya kan gitu gak boleh nah ini dia kita bahas ini ya ini ini bahas ini jadi ini yang benar ini salah semua ini dosa pertama makan salah makan terus ini dosa semua yang benar cuma Musa Yesus Paulus Yohannes Sunardi ini cuma empat ini ya ya itu karena itu saya berdiri di sini saudara oke next kita bahas Paulus ini sekedar aja supaya anda enggak ini KTP-nya dia zaman dulu aja ya namanya Saulus lahir Turki dia bukan homo ya dia laki-laki Tarsus Farisi belum menikah penganiaya jemaat kerjaannya speksialis ya paling top dia kalau nganiaya ya matinya 67 setelah Yesus lahir ya jadi setelah Yesus itu disebut masehi kalau sebelum Yesus disebut sebelum masehi next segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala satu berguna katakan berguna functional food ini mata kuliahnya ya sapero artinya apa to help to profit be better kalau makanan itu boleh enggak boleh berguna enggak ngisi bahan bakar itu boleh boleh sepeda motor diisi minyak tawan boleh enggak enggak boleh enggak berguna jadi kalau makan itu harus ditanyain dulu berguna enggak buat saya contoh telar setengah matang tidak berguna buat mata bikin katarak tapi wortel bikin mata lebih terang karena wortel mengandung retinol ketika dikunyah retinolnya pindah ke retina maka retina kamu bisa melihat dengan baik jadi ada satu pertanyaan hari ini kita belajar ini berguna atau tidak ibadah kedua menarik karena kita belajar building something contoh daya tahan tubuhmu naik enggak dibangun enggak ada makanan yang membangun rambut untuk tumbuh ada makanan yang meninggikan berat badan ada makanan yang membuat macam-macam sampai membuat sel baru namanya building something itu di mata kuliah spesies spesies ganjil di ilmu kisi nah ini yang saya jelaskan yang semester genap dulu yang functional food makanan yang membuat semua berfungsi kaldu bakso soto jarawan rawon itu boleh begitu lebih dari satu porsi tidak memfungsikan lututmu banyak orang naik tangga bisa turun tangga sakit itu berarti dia sudah mulai disini mulai ada sendi-sendi yang tidak baik itu karena kaldu katakan sebelahmu jangan banyak-banyak kaldu nya pester walaupun didoakan tetap kena saudara ya jadi gak ada hubungannya didoakan atau tidak ya karena Yesusmu gak pernah mendoakan batu jadi roti kalau hubunganmu baik dengan Tuhan kau akan seperti Tuhan Yesus berpikir seperti Yesus berbicara seperti Yesus bahkan eat like Jesus eat next kita bahas segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna ini kotbah yang pagi segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun building food nanti ibadah kedua ya next segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba kecanduan nanti ibadah ketiga kita bahas soal makanan tentang kecanduan jadi ada tiga pertanyaan yang harus ditanyakan ya next ini ilusinasi ada tiga pertanyaan yang harus kau jawab sebelum kau mengkonsumsi makanan dan minuman next yang pertama apakah ini berguna buat kesehatanku itu yang pertama yang kedua apakah makanan ini dan minuman ini membangun kesehatanku gitu rokok menyebabkan kanker kalau mengkonsumsi tanya apakah ini membangun kesehatanku enggak kanker kalau kau makan sesuatu ditanyakan satu yang pertama apa memfungsikan tubuhku enggak berguna enggak atau membuat aku tuli atau membuat aku berjerawat atau membuat aku flag dan banyak hal ada yang ditanyakan apakah makanan itu membuat tubuhku dibangun kesehatannya yang terakhir next apakah makanan dan minuman itu membuat kecanduan semua boleh tapi aku enggak mau diriku diperhamba kopi boleh enggak boleh kalau minum kopi pusing enggak enggak kalau enggak minum kopi pusing enggak boleh kok hanya boleh satu kecanduan Yesus kalau enggak doa pusing itu boleh kalau enggak perpuluhan pusing sungguhan kalau ngomong soal perpuluhan memang enggak hatimu sakit langsung diem semua ini jadi ingat ya yang pertama itu berguna enggak yang kedua itu membangun enggak yang ketiga itu benar-benar kecanduan atau enggak jadi ada tiga pertanyaan harus diingat ingat terus ya enggak usah mbak brosur ke restoran diisi conteng enggak perlu ya itu kue sener biasanya nak gisi oke next ini agak cepat saya akan jelaskan ini saintis yang saya kemarin harus keutbah dari Arab ngajar di Arab ya kadang-kadang banyak pasien saya itu jahat-jahat pengen sehat saya bingung kamu ini jahat kok mau sehat sih kenapa supaya jahatnya bisa lama saya kan jahat banyak hasil kejahatan saya supaya saya bisa menikmati wow bapak ini takut akan Tuhan anakmu pasti diberkati amin kamu harus sehat istrinya cantik ing for tank anaknya wisuda setruk mobilnya datang darah tinggi anda ini baik pasti diberkati Tuhan amin tapi kok enggak pernah menyiapkan fisikmu untuk bisa menikmati hubungan dengan baik dengan tua karena itu kok harus sehat next saya jelaskan aja intinya manusia dari tanah gitu ajalah ini gambar ilustrasi ya ngerti ya ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah next ini science-nya anda lihat ini kuliah saya jadi ternyata tanah penilaian sifat tanah tanah itu ada kaliumnya zat besi di tanah ditarik arsitek jadi besi bangunan besi yang sama di tanah kita tarik jadi zat besi supaya enggak anemia bisa jadi besi itu karena itu waktu Paulus bilang tubuhmu itu baik suci itu enggak ngawur itu benar-benar tubuhmu harus dibangun dengan zat besi baik bangunan gereja ini butuh besi beneran atau zat besi dari tanah itu diolah jadi daramu karena itu kalau kau kurang zat besi kau pasti anemia dan pingsan kalau bangunan ini kurang besi pasti robo yang mengerti katakan amin diterima dulu saudara ya ada kejenuan ada magnesium buat jantung kalsium buat tulang natrium buat listriknya buat nodus kalium ini macam-macam ya saudara isinya macam-macam kalau dibawa banyak vitamin-vitaminnya intinya saudara manusia benar-benar dari tanah tubuhmu dirobek isinya kalium ternyata tanah isinya kalium mau tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara diterima dulu hikmat ini ya oke kalau sudah ngerti ini saya lanjutkan next jadi manusia isinya ini paling banyak oksigen kalau kurang otak kiri yang stroke kanan kalau otak kanan yang kurang stroke kalau kurang karbon kukumu patah ini macam-macam kalau kita kuliah bisa sampai akhir jaman saudara intinya ini banyak saudara harus ngerti dulu air minummu itu harus 70% jadi kalau kulang minum air putih pasti drop bagaimana caranya nanti ibadah kedua saya ajarin jadi minum dua gelas itu salah mau tahu isinya aslinya mau tahu enggak jangan kemana-mana saya akan kembali setelah satu ini kalau di kompas TV begitu tapi kalau di sini ibadah kedua oke next waktunya enggak cukup anda lihat saya manusia ini punya sistem sebelas kalau kau gagal di reproduktif kau gagal ganteng enggak punya anak ini apa vitaminnya nanti habis ini pencernaan bagus pola makan ngerti serap mencret percuma saudara paru-paru paru-paru wih keren tapi selalu bawa oksigen sistem ini enggak boleh ada satu yang rusak ada yang sepeda motor bisa jalan enggak bisa ngeram mau ada yang bisa ngeram enggak bisa jalan enggak pernah nabrak ya karena enggak jalan saudara ada yang mesinnya bagus rodanya pocor sistemnya harus jalan ada integumentari sistem kulit integumentum dia lari bisa berkeringat tapi hebatnya air enggak bisa masuk bayangkan kalau air bisa masuk hujan mah hujanan mah beratku naik bayangkan enggak mau tepuk tangan buat penciptanya dulu saudara otot otot yang membuat kau kepingin ngambil bisa ngambil karena punya otot sistem bone tulang kalau kau enggak punya tulang kau seperti seonggok tenderloin berjalan bayangkan saudara saya sama pastor Irwan bedanya cuma di kulit kalau kulit kita ini dibuka sama saudara mau nyoba saudara ingat ya saudara istri sama saya ini kan satu tubuh pernikahan tapi enggak bisa buka handphone saya kalau saya buka bisa Tuhan itu enggak cuma membedakan hatimu kulitmu spesifik saudara istri saya sudah buka begini kita kan satu daging kau enggak bisa buka ya dia doa dalam namanya tetap enggak bisa buka saudara enggak bisa saudara kapan-kapan saya jelaskan kita ini untuk kulit A E C kulitmu jadi kinclong lalat nempel terpleset saudara nanti ya kalau cukup waktunya ini kurang 20 menit saudara next nah ini oke ya ini harus seimbang begitu anda enggak seimbang habis saudara ini nanti ibadah kedua karena itu begitu diet menghilangkan fat salah diet menggunakan fat tanpa karbo salah diet keto lah diet apalah diet apa diet harus seimbang apa yang dikatakan verman Tuhan set yang pertama saya akan ngomong soal vitamin dan mineral ibadah pertama next anda ngerti ya contohnya kurang lebih seperti ini vitamin tadi dari buah karbo itu dari tepung-tepungan begini boleh beras yang benar itu mengurangi bukan skip oli isinya 2 liter ya jangan diisi 10 liter seperti bensin kalau gitu enggak pakai oli enggak bisa sedikit seperti diciptakan sayur itu mineral nanti saya jelaskan habis ini alpokat itu fat jadi jangan jerawan ngerti ya fat yang dari Tuhan itu alpokat sama ikan diet keto yang benar saya udah telepon di Jerman mereka pakai salmon sama pakai alpokat bukan jerawan yang tersinggung katakan amin ngerti ya ini protein ya daging ya daging ikan sapi ayam nanti saya jelaskan ibadah kedua building food ini sama ini kalau enggak ada ini habis saudara ini cuma tukang 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 ini bahan bangunan pak saya vegetarian doa kamu cuma tukang bangunannya mana ini pak saya ini pak dapet ini enggak pakai ini seperti batu batat tanpa semen pak saya ini aja pak daging sama nasi saya enggak suka sayur bahan bangunan tanpa tukang terus bagaimana nanti ya oke next kita masuk perempuan atau laki butuh ini untuk hidup ya ini biasanya kalau kita tes ujian untuk anak-anak kita kasih gelas dia diabetes butuh apa dia harus ngisi ini 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 E C gitu ya jadi kalau saya jelaskan agak sulit P10 ini untuk sistem ya B12 ini untuk pendarahan B8 untuk pinter jadi kalau kurang inositol kurang pinter ini saya salah nulis ini B5 ini asam pantotenat untuk darah yang ini B12 cyanocobalamin ada obat isinya itu apa B1 tiamin B6 peridoksin B12 cyanocobalamin sumbernya dari kacang hijau contohnya begitu ya jadi ini kurang lebih aja supaya Anda ngerti bahwa tanpa ini dia enggak bisa seperti ini untuk senyum aja syarafnya dia buta E sama pangamic acid kanker amigdalin ya oke ini kurang lebih pokoknya harus ada ini next yang kedua juga harus ada namanya mineral pospor untuk kuku kobalt untuk rambut iran untuk darahnya mangan untuk tulangnya surfur untuk tulit dan gigi wah ini macem-macem kuliahnya kayak begini intinya Anda butuh ini dari mana buah dan sayur jadi waktu Tuhan bilang makanlah buah dalam taman ini dia pingin Adam sehat cuma kadang-kadang jemaat enggak sadar bisa melakukan perpuluhan bisa hormat orang tua lupa makan buah padahal perintah tiga-tiganya ini ditulis di Alkitab kalau hubunganmu baik kau enggak memilih-milih perintah contoh kalau hubunganmu baik dengan orang tua orang tua bilang begini ayo belajar sayang siap papa doa siap papa jangan narkoba siap papa lupa aku belajar tapi narkoba boleh enggak kalau hubunganmu baik kau tidak memilih-milih perintah dari papamu mau tepuk tangan buat Tuhan saudara jadi perintah makan buah itu di Alkitab saudara katakan sebelamu di Alkitab imamat 11 ayat 29 jangan makan kata saya kemarin kau baru di Semarang loh swike-nya enggak boleh itu saudara karena siapa suka swike nanti ibadah kedua ya tentang swike jadi nanti ini makan dulu boleh ibadah kedua setelah makan ibadah kedua bertopat jangan makan oke ya waktumu cuma setengah jam cepat makan ya kromium untuk diabetes kurang kromium pasti diabetes natrium garam kalau dihilangkan tumbang oke ya ini kurang lebih butuh ini nanti dihafalkan sendiri cari di google sendiri oke ya next nah sekarang saya akan tutup dengan ini lihatlah aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu jadi grade pertama kita seperti vegetarian apa pastor saya ini karnivora pastor saya suka soto daging nanti ibadah kedua akan saya jelaskan mana yang boleh dan mana tidak ini perdebatan saudara kemarin saya dipanggil di beberapa teman macam-macam untuk jelaskan ini ya next oke saya jelaskan dulu anda lihat sini ini tanah ini pohon anda diciptakan dari tanah ini next Tuhan bilang H2O air H6 O nya 2 next kita hitung ya 1,2,3,4,5,6 ini romus bikin air satu tetes H nya 2 O nya 1 yang gak ngerti ya dianggap ngerti gitu aja ya ini mata kuliah kimia aja jadi untuk membuat air air disebut air kalau ada 6 H2O maksudnya apa H nya 2 O nya 1 ada 6 2,2,4,6 kita mempelajari kita ngerti romusnya tapi bukan kami penciptanya penciptanya Tuhan Yesus yang mengerti katakan amin kita tetes-tetes jadi air nah air di tanah itu penting waktu Tuhan memisahkan daratan dan air itu disini next kalsium tadi itu sudah saya jelaskan dari tanah sama air ditarik naik next botol udara kotor kenal pot weng, weng, weng atau anda buang di produksi ada 6 next 1,2,3,4,5,6 ini bahan bakunya buah kita meneliti tapi kita gak bisa bikin buah kita hanya bisa bikin sari buah tapi gak asli yang asli dari Yesus anda lihat ya kita ciptakan ini ketemu ini ketemu ini ketemu udara kotor maka next pindah ke hijau daun namanya chlorophyll next digoreng sama matahari hasilnya apa oksigen next jadi 6 2,4,6 karena itu kalau anda tidur di bawah pohon nantuk kenapa banyak oksigen tapi kalau malam dia ngambil oksigen jadi jangan suka mele tidur di vila yang banyak taman hutan wih bagus loh ini hutan loh mahal loh ini semua bisa lihat hutan tapi anda malam bisa gini gini saudara rebutan sama pohon jadi loh tarsan itu gak mati ya itu film saudara anda jangan bayangkan tarsan nah tarsan kok bisa hidup kecuali kerah karena itu tarsan diadopsi apa kerah jadi dia setengah kerah 1,2,3,4,5,6 ya setelah itu menghasilkan apa next next buah ini jadi kalau anda makan buah maka seperti makan kalsium dari tanah tanpa makan tanahnya mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus guru biologi aja anda gak bisa seperti ini pastor kalau gak suka makan buahnya ya makan tanahnya langsung sama-sama pastor saya gak suka buah pastor terlalu lama boleh boleh silahkan tapi jangan di gereja ya di luar sana saja oke saudara diberkati Tuhan saudara jadi gak ada cara lain selain anda harus makan buah dan sayur next oke ini vitamin ya seperti inilah kurang lebih cuma lain warna lain fungsi saya gak bisa jelaskan sekarang intinya kalau hari ini sayurmu oranye wortel ya buahnya strawberry lah karena yang merah-merah anti kanker payudara nah macam-macam ya jadi gak usah dipikir kayak melon melon tuh cari yang memang garisnya lebih kalau sampai dia gak muncul ya gak bagus untuk jantung beda nanti ada teknologinya di buku saya ada lengkap saudara ya nah seperti ini ini intinya buah pokoknya saya kepingin saudara sekarang begini loh jangan percaya C itu ada dalam jeruk karena banyak orang pinter gak sehat anda harus percaya Tuhan pernah naruk vitamin C dalam jeruk Tuhan yang sama pencipta jantungmu kalau kau makan jeruk melibatkan penciptanya jerukmu belum habis jantungmu disembuhkan Tuhan yang mengerti katakan amin yang mengerti katakan amin karena satu hubungan relensip itu penting banget kalau kau hubungan berbaik dengan Tuhan makan ingat Tuhan kalau kau gak ingat Tuhan kau gak akan berhasil karena ketika kau melibatkan pencipta apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil itu hebatnya relensip dalam bidang kesehatan waktu saya pegang tulang pasien saya harus ingat penciptanya adalah Tuhan kalau enggak gak bisa manusia itu cuma bantu bedah jahit setelah itu jahitannya diambil enggak? diambil karena itu bukan miliknya Tuhan Tuhan bisa melengketkan berguro Pastor Irwan dan saya melihat orang robek Pastor Irwan disana saya disini karena gak ada jahitan bagaimana caranya Pastor Irwan? Pastor Irwan dorong sana saya dorong sini supaya jahitannya nempel lukanya lukanya kan sobek begini gak ada jahitannya gimana caranya supaya nempel Pastor Irwan disana saya disini supaya nempel berapa hari? tiga hari tiga malam Pastor kita harus begini terus gak usah doa gak usah santai aja nanti dibuka tiga hari nyambung kenapa sih jahitan itu untuk apa sih jahitan itu? jahitan itu hanya untuk nahan tadi itu loh karena kami gak mau nahan pasien begini itu hebatnya Tuhan kami hanya membantu Tuhan menyambung imannya iman sodara Tuhannya Tuhan sodara kami hanya melakukan tindakan yang sodara gak mau melakukan karena iman tanpa tindakan sia karena itu kalau kami merawat pasien di rumah sakit pasti sembuh karena tindakannya kami imannya sodara contoh ya disuruh tidur gak mau doa tidur doa gimana sih? kalau di tempat kami enak ayo tidur gak mau tidur enak sodara imannya imanmu tindakannya tindakan kita amin sodara keren ya sodara next kurang satu menit sodara bisa gak ganti dengan kapsul? gak bisa kapsul 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 mangan itu tidak menggantikan isinya jeruk C dalam jeruk itu beda dengan jeruk jeruk itu isinya banyak nih loh kalsium berarti kalau Anda mau menggantikan jeruk Anda harus minum 20 pil saya gak mau makan ikan omega 3 mana bisa ikan isinya 29 vitamin omega 3 hanya salah satu di ikan kalau Anda menggantikan ikan 29 pil makan jeruknya 29 pil cuci darah sodara next tambah 2 menit sodara yang kedua tumbuh-tumbuhan di padang akhirnya Tuhan lihat Tuhan itu marah sama Adam Adam kamu ya kamu ya yang dipukul bukan Adam tanah des akhirnya tanahnya terkutuk sejak itu dia bilang akan susah payah kau mengambil rezeki bukan rezeki kalau Anda dalam bahasa ibraninya sesuatu yang baik di dalam tanah vitamin kesulitan mulai saat itu akhirnya Tuhan upgrade kalau Anda nyedot air putih pakai sedotan kecil bisa kalau cincau sedotannya besar jadi tanaman di padang adalah salah satu cara Tuhan untuk memperbesar sedotan Anda bisa mengambil vitamin yang tidak diambil oleh buah lagi karena tanahnya sudah dikutuk Tuhan Adamnya tidak dikutuk Tuhan sejauh ini yang mengerti katakan Amin karena itu semua tanaman di padang walau brokoli itu granulanya lebih besar daripada buah oke ya next Anda santai ya dengar ini kuliahnya dua semester ini sayur-sayur-sayur sama next 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 sama jadi tanaman di padang sama dengan buah konsepnya cuma granulanya lebih besar menyerap yang tadi tidak bisa diserap sejak dipukul sama Tuhan di upgrade jadi sayuran di padang next next ini jadi sumbernya sayuran di padang ini ini mineral yang tadi buah jadi saudara harus makan buah makan sayur yang mengerti katakan Amin katakan sebelum harus makan buah makan sayur singkat cerita anda lihat saya saya tutup dengan ini kalau buah bikin gak hacing sehat tapi kalau sayur bikin tegap pak saya makan buah gak makan sayur memang kalau makan buah gak pilek tapi bungkuk sayur bikin tegap pak saya makan sayur gak makan buah tegap tapi hacing kalau anda gak mau sakit tapi badannya tegap makan buah dan sayur tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu saudara saudara diberkati Tuhan intinya satu sih kita gak kumpul-kumpul untuk pinter tapi memperbaiki hubungan dengan Tuhan supaya waktu makan sayur melibatkan Tuhan penciptanya ya Tuhan Yesus terima kasih buat waktu yang kau berikan kami akan melakukan apa yang kami dengar kami pasti makan buah tapi kami pasti juga makan sayur bukan karena kami pandai karena Tuhan penciptanya terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan Amin terima kasih Tuhan Yesus